PANDEKA PANDEKA Wah, ada makan siapa nih? Katanya di Jakarta susah nyari makan. Ini baru sampai dapat 3 gue. Sepi banget ya kantor, ini pengurangan mulu kantor. Bikin orang-orang yang udah lama di sini jadi susah bersosialisasi. ketemu anak magang lagi anak baru lagi kan susah ini harus ngatur editan harus direview lagi gitu, standarnya beda ini tapi ya untung lah kalau kerja sendirian-sendirian gini mah lebih nyaman enak nih kata siapa pengurangan orang masih ada disini enak aja sekarang talent jadi kerewan sekarang oh iya, coba sini gitar mau main gitar, sorry, sorry mainin nih nih, gitar karyawan nih wah, nyanyi dulu kali ya nyanyi boleh lagu ini dah lagu gue SMP mantu aku membenci mu lu suara dua ku terlalu mencintaimu dirimu begitu berarti jangan jadi penonton suara kok lupa lupakan ku dalam tidurmu yang pernah mencintaimu kau memang tercipta amat remin bukanlah untukku selamat mencintaimu selamat mencintaimu sebenernya gue gak tau lagunya apa gue gak tau itu lagu apa gue tau dia salah nadanya berarti lebih hafal baru lebih tau eh Pak Vincent sabar 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 cuman aksi panggung aja bro gak salah itu SMP lagu SMP SMP gue La Luna La Luna Lu nyari ya La Luna gue La Lucinta Luna kalau di SMP juga denger lagu itu gue waktu SMP juga di SMP juga kan dia sama kelahirannya 91 kan 92 tapi sangkatan gue kan tinggal kelas dua kali oh gitu di bawah di bawah bukan tolol bukan betah betah sekolahnya betah sayang buru bukan tolol bukan betah gue blok tinggal kelas dua kali dua kali gue SMA kelas satu tinggal kelas ngulang lagi tinggal kelas lagi kan tadi lagunya di SMP kenapa masalahnya tinggal kelas di SMA apa hubungannya sama kita seangkatan kita tapi beda kelas kirain gara-gara lagu itu sama gitu kamu tuh kelihatan tahun berapa sih saya tahun 4 hah masih muda banget masih muda banget beda dua tahun doang kita ya dua tahun lama tau lama tau itu dua tahun coba dihitung dari sekarang terlalu lama terlalu lama terlalu lama terlalu lama tuh teman-teman padeka kita kedatangan Ridwan Rem akhirnya lemmy nongkrong jangan lupa terus lah jangan lupa jangan lupa teman-teman kita Ridwan Rem Rem ya akhirnya ada yang out kemarin podcast gue yang satu lagi gue suruh gini gak mau betul rucu banget transformasi Ridwan Rem yoi sekarang juga udah jadi host iya kan lo jadi host iya kan lo jadi host tapi agak malu gitu mengakui diri sebagai host itu gak apa-apa lah itu kan pencapaian hal yang baru karena host itu kan sekelas kayak Coki Sitohang Daniel Mananta terlalu jauh sih emang lo sedia baru bisa jadi host maulana orang acara sunatan kan juga pake host semua min kenapa sih lo sayang banget apa Bogor langsung aja ada apa dulu tuh tiba-tiba lah tapi gue baru tau fakta semalam ternyata gue tuh ada ini padang tau ada darahnya bukan darah nasi padangnya bukan ada apa namanya sebutan kan gue nikah sama istri gue kan oh gelar gelar lu orang bini ini orang padah ya iya jadi dapet gelar sutan mudoh nah sutan mudoh lu ada gelar gak kalo lu mah udah gak punya ya gak punya apaan gue ini kalo orang padang aslinya gak dapet ini kali dapet dapet kalo gue tuh sutan rajo endah sutan rajo endah lu apa rajo sulaiman woy banyak terlihat ya banyak gelarnya kok nyamain sama nabi sih lah kan emang dikasih itu iya lu apa tadi sutan rajo endah lalu nyamain musisi iya enak rajo endah sutan mudoh itu sama kayak panji panji juga sutan mudoh gelarnya sutan mudoh juga sama sutan mudoh juga panji pokoknya semuanya lah siapa yang terhormat lah ya kalo dapet gelar kita atau gak juga biasa aja itu kan panggilan orang tua mertua kita di rumah jadi gak ada background apa makanya panggilannya apa gitu gak gak juga ya setau gue sih dilihat ya min ya misalnya lu orangnya kayak gimana terus baru dikasih gelar dicocokin dicocokin lu kan muda banget nih seorangnya sutan mudoh kalo gue sih kalo gue jadi keluarga dari istri lu gue kasih lu sutan pandiam sutan introvert sutan introvert lebih cocok sutan introvert ngehost seminggu libur seminggu tadi gue denger lu mau libur nih seminggu ini nih iya libur aku anak banyak kan ngobrol sebenernya topiknya banyak moodnya yang gak ngobrolnya abis kan seru lah jir bisa habis gitu energi ngobrol seminggu udah gak ada power lagi itulah contoh-contoh orang introvert oh emang gitu ya iya aku ini sebenernya introvert aku di rumah abang masih masih kayak gitu gak aku juga baru tau dari keluarga istri gitu tadi aku tuh introvert ternyata cara ceknya gimana? dari mana? dari kalo ada keluarga dateng aku di kamar aja oh emang gak peduli iya itu mah gak peduli emang sih wah duit keluar nih gak mau ngobrol sama keluarga istri gitu iya tapi tapi introvert tuh ternyata kalo dipaksa bisa juga contohnya dia akhirnya ngambil jadi host gitu mau gimana perantauan juga kan iya dari Bogor itu dari Bogor tuh perantauan gitu sih berpindah berpindah dateng dari Bogor ke Jakarta iya bukan lah bukan bukan perantau ya? perantau tuh kayak udah eh tapi kalo misalnya bertahan lama disana iya bertahan lama gitu gak pulang pergi mah hitungannya perantau dan lu masih di Bogor kan? di Bogor pulang pergi kok bisa lu jadi pintang tamu sendiri dah? meeting pertama tuh kita undang-undang orang-orang perantau terus gak nemu gak nemu gak nemu ternyata tadi aja kan yang dicari perantau yang dateng yang fleksibel tapi tadinya loh mungkin seburunya pernah ngerantau kemana gitu? kalo orang Bogor rata-rata emang jarang ngerantau iya karena kalo orang Sunda gitu karena ada istilahnya berat bujur gitu apa artinya tuh? apa namanya kayak berat pantat jadi untuk pindah untuk pergi itu males orang Bogor rata-rata lebih nyaman di tempatnya sendiri? iya karena segalanya udah ada tapi kita kan seringnya nerima orang-orang yang ngerantau iya orang padang terutama tuh di Bogor banyak supir tuh banyak di Bogor supir padang tuh berapa? data dari mana tuh? pernah ketemu aja di Bogor waktu itu naik angkot apa gitu warna kuning kuning terus bawah itu ada list-list gitu kan terus ngomong-ngomong dia pake bahasa padang tuh oh padang dah oh disini banyak padang nih supir-supir semua nih deh oh data dari supir angkot iya oh punya sini bang ini padang nih disorakin tuh iya ke siapa dia teriak? ke tukang jualan kayak jualan-jualan tukang jualan itu juga orang padang? iya jadi kayak wah emang kayaknya lingkungan disini padang-padang sebuah ya bang gitu oh gitu kenapa lu cinta banget sama Bogor? sayang banget sayang banget sama Bogor bukan dia karena malas mungkin dia kan dia tetap tinggal di Bogor kan? rumah juga di Bogor iya rumah ada tiga ya? tiga iya kan? punya gue gitu kan ada yang punya orang tua ada yang gue bikin tapi di tanah orang tua ada yang satu ditempatin beneran punya gue jadi satu doang satu doang oh satu satu oke pribadi di Bogor juga tiga-tiganya? di Bogor tiga-tiganya kenapa lu gak coba ngambil di Jakarta? gak tau ya gue ngerasa udah nyaman di Bogor udah jadi rumah gitu Bogor tuh lingkungannya jadi gue tuh suka banget Bogor ya iya kenapa? kenapa? gara-gara dari segi suhunya udaranya lingkungannya itu tuh dari kecil udah nyaman kayak gitu dibanding ke Jakarta aja Jakarta kayak sejang dua jam udah kaget betah gitu ininya udaranya gitu gak cocok panasnya beda gue juga dari Depok maksudnya dari Jakarta pulang ke Depok tuh berasa pulang gitu walaupun jauh iya iya udaranya macetnya sih lebih parah Depok tapi pas sampai rumah kayak alhamdulillah udah mulai suasananya udah kayak beda gitu sama lagi ini kan polusinya kayak semua orang nge-vap gitu semuanya putih semuanya bukan vap sih sebenernya apa tuh? gak dia sendiri ini bukan vap sih yang mulai dalam musik dia bisa di-tiktokin apa tapi gue happy banget ya Ramin tuh sekarang sudah mulai top aktif iya dulu tuh dia diem orang lewat dia diem ya sama sekarang juga sama gitu-gitu aja gak gak se-cair itu kalau gak diperluin tapi beda tau lu masa gak ngerasa sih lu agak sekarang mau ngedobrak diri buat lebih ngobrol gitu iya alasan ada alasan dong kenapa gue harus mulai nih kayak gini ternyata asik ternyata Ramin ini masa sih serius iya lagi yang baru dong yang baru dong yang baru dong gue potong gue masukin tiktok ini pertama kali di Tuan Ren jari udah mulai diwarna-warnain oh iya itu maksudnya apa tuh? karena ini kemarin istri gue nge-nile arc gitu tapi diundang ke rumah jadi daripada cuman ngundang ke rumah tapi satu orang doang jadi mingguah sekalian lah gitu pantesan bersih banget kukunya anjir apa itu? konsep apa itu? serah orang lah ya konsep apa ya gak apa-apa lah ya terserah lah gak apa-apa gitu biar seneng aja makanya kan nih nasi padang di bungkus aja nih kenapa tuh? kalau gini kuning tangan kita makanya udah gak mau makan iya 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 tadi udah megang-megang nih makanya ya makanya masuk nih ya mau dimakan mau dimakan boleh makan aja boleh makan-makan ya alhamdulillah boleh makan ada sendok gak? ha? ada dong ada sendok gitu di belakang di belakang bang sendok bang! ini kok geser gak apa-apa berarti aman 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 di gesernya sih gak apa-apa tapi hangung-hangungnya itu oh iya 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 nih nih seneng gue kalau dari Tuan Remin nih ges makan ges ges makan ges pagi sore nih akhirnya makan wah yoi padahal tadi planningnya Remin gak mau makan yoi ini kebetulan ada promo nih bro di wonder by BNI oh iya benar mau kemana Rin? cuci tangan! cuci tangan! gak usah lah cuci tangan langsung aja lu lebih suka masakan padang atau masakan sunda? masakan padang kenapa? ah? ya karena kayak bosan tapi di momen-momen tertentu kayak lebaran gitu yang beneran masak sundanya enak kayak saudara sendiri doyan gue tapi kalau masakan-masakan sunda yang di pinggir jalan yang cepet-cepet lah itu mah kayak air goreng biasa dikuleknya juga gitu-gitu aja itu biasa aja jadinya kureng lebih ke nasi padang nginjir nasi padang yang paling lu suka apa? oh tokonya? iya selain pagi sore pagi sore ini pasti enak nih bro tapi apa? apa yang di padang? waktu di padang pernah nyobain nasi padang yang enak banget gak? apa namanya? namun nombak? namun nombak oh iya namun nombak oh iya namun nombak lu pernah ke padang nih? pernah dua kali ke Andalas oh ini? stand up stand up atau talk show? stand up dulunya tapi yang di padang mah yang enak mah ininya mie instannya nah itu dia iya baru mau ngomongin dia suka mie instan mie rebus yang pake sambal gitu ya diracik-racik ya? iya emang rata-rata di padang bikin mie nya kayak gitu nah pas gue nyampe di Jakarta di Wardcock kesen mie rebus kayak kecewa banget kayak cuman mie cuman di rebus gitu kayak tawar gitu ya iya gitu di padang gak bisa tuh kayak gitu tuh kenteng walaupun di pinggir-pinggir jalan ya iya pasti dikasih sambal iya bawangnya banyak full bundung iya bener jadi lebih enak itu kata gue dibanding ya kan nasi padang mah udah pasti enak lah gitu kan kalau mie tuh kayak diluar ekspektasi kayak kita nonton open mic tiba-tiba ada yang lucu banget gitu komik baru kan diluar ekspektasi kan kalau misalnya liat senior tampil lucu yaudahlah lucu nomba yaudah makan padang tiba-tiba ada mie rebus padang wah apa nih mie rebus padang kayak siapa nih bocah gitu siapa nih bocah tapi kan lu tetap gak ngakak kan hah? ngakak? lu pernah nanya tuh dia oh gak 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 remin kalau misalnya ada komik lucu dia tuh gak yang haaa ya cuman kalau yang ngebom baru dia ngakak komik panik baru dia ngakak panik nih panik kemarin gue ini gue nonton komik senyum-senyum sendiri gara-gara dia stand up 3 menit geter badannya jadi udah gak fokus apa yang dia omongin gue ngeliat tangannya aja jadi ya tau terus sama ini yang biasa ini nih pipinya ya pipi mata lu pernah gak liat komik saking nervousnya ya stand up nih jadi stand mic gak nemu udah ngakak pendiri butuh tompangan butuh tompangan dia kalau bisa mas nyari mana-mana iya tau komik obiswaran kalau yang liat gitu gue ketawa karena kan di luar ekspektasi gue balik lagi kan stand up itu kan selain kan ada asumsi ada yang dipatahin asumsinya kan gue ngerasa dia bakal stand up materinya bener bakal lucu nih gitu kalau lu nanggep secara luas ya iya gak taunya dia stand up geter dia stand up bingung gitu berarti lu suka ini dong komik-komik yang random yang aneh-aneh enggak sih gak segitu sukanya maksudnya kan dia gak keliatan stand up jadinya eh gue jarang menyempatkan diri untuk langsung eh untuk mau nonton orang stand up juga jadi gak ada selera komik yang kayak gimana yang gue tonton gitu oh tapi kan lu jadi juri sekarang kenapa? juri offline ya? apa online? offline online dua di regional yang diarah-daerah sama yang online mampus tuh orang-orang yang audisi tuh menurut gue baik gue jadi juri mah malah oh iya juri mungkin ya gue baru bang saya tuh dulu sama remin pernah main di sebuah kota lah di Sumatera dimana tuh? oh yang waktu itu sharing sama anak-anak terus nanya-nanya lah langsung ke remin remin ketu sekali lojok aja dulu gitu itu bener tapi iya bener tapi berani buat ngomong gitu iya itu dia kalau saya enggak oh enggak berani saya bilang gini nih mungkin saya coba bantu dikit-dikit apa gitu supaya pertanyaannya agak kejawab dikit lah misalnya gitu tapi justru kalau dengan di baik-baikin tuh menghambat dia ngambil keputusan lanjut apa enggaknya oh lu mau dia berhenti aja gitu iya misalnya lu sekuat apa gitu lu sepengin apa bisa lucu di stand up bener karena sekali dua kali dia nyoba belum tentu bro buat masa depan dia asli dah banyak dah yang sekali dua kali akhirnya dia baru kerasa berat nih bro ninggalin ada juga yang kuat 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 akhirnya megang akun jadi admin ada banyak begitu iya menurut gue stand up tuh susah tau kalau emang bukan jalannya mah buang-buang waktu buang-buang tenaga lu pusing stress mikirin materi gitu lu nanti di luar itu semua lu harus ngebandingin diri sama stand up comedian yang lain berarti lu udah mandang omika itu lu harus lu waktu masuk untuk stand up lu harus bener-bener langsung terjun sehabis-habisnya gak bisa ya coba-coba aja deh gue mulai tertarik dengan dunia ini gitu sampe mana iya tapi harus dikasih tau gitu lu kalau cuman iseng-iseng doma lama jadinya juga belum tentu jadi apa-apa juga kalau lu kapan lu ngerasa ini adalah jalan gue nih stand up dari pas kapan ya kayaknya mah setelah gue ngerasa bisa lucunya baru lu ada kerasa atau ada kerjaan dulu baru wah ini bisa gue bertahankan gak kan dulu mah awal-awal stand up gak mikirin kerjaan kan kita kan siapa yang mikirin oh ngejub nih siapa nih lu juga ini kan pelarian pelarian gara-gara nyokap kan iya gara-gara ya dulu nonton di tv suka gitu stand up ternyata dicobain gak bisa-bisa tuh karena kan susah stand up sendiri ngomong 3 menit ya pas udah bisa ketemu formalannya yang cocok sama kita ih disini nih kayaknya tempat gue nih gitu lu pasti seneng kan ada di tempat dimana lu tuh bukan diapresiasi ya di denger di akui keberadaannya gitu iya oke gak perlu diapresiasi lu bagus nih tapi dengan yang penting eh ada remin iya lu naik tuh orang kenal lu orang mau dengerin lu ada penghargaannya lah gitu sebagai manusia kan seneng ada di posisi itu kan iya jadi makanya di stand up tuh kayak tempat gue nih soalnya dibanding kayak main musik siapa yang notice kita susah kayak gak gampang kan di notice sebagai musisi gitu kalau dari gitaris sebanyak ini gitaris anjir iya atau di notice sebagai pemain bola gitu iya susah-susah tiap RT ada yang jago gitu iya tiap RT lagi iya belum main dukunnya tar kan banyak yang jago-jago tar kan iya susah untuk dihargai lu sebagai pemain bola yang oke nih gitu sementara di Senap kan dulu awal-awal tuh masih sedikit pelakunya circle-nya juga masih kecil lingkupnya jadi satu komunitas tuh bisa jadi saudara semua betul saking sedikitnya orang itu bahkan sama penonton juga akrabnya tuh beneran akrab iya dia juga mention kita terus iya jadi tau gitu padahal mah gue artis bukan di stand up gitu penonton juga dateng karena emang waktu luangnya ada aja nih setuju setuju banget tapi kayak akrab gitu nah itu momen-momen kayak gitu ya ngerasa gue kayaknya ini stand up aja deh happy gitu sebelum stand up kalau lu kan menemukan banyak temen di stand up lah katanya sebelum stand up ngapain lu kerja di pabrik gue jadi apa? pabrik apa? jadi beda-beda yang terakhir tuh karoseri jadi gudang gitu lu ngumpulin barang-barang lu dumpuk badan gue ah enggak lah kan jadi gudang jadi gudang dia sebelum itu barang masuk barang keluar gue yang ngecek sebelum itu jadi operator mesin injection nyetak ini barang-barang plastik ini plastik apa met? bukan berarti kran iya kadang-kadang ada kan sendok-sendok plastik piring plastik itu kan dicetak kan pengensin nah gue tuh operatornya tutup-tutup botol yang kayak dipabrik berarti dong di pabrik yang ngatur mesinnya gitu ya iya terbanyak bukan yang kayak tiba-tiba lu yang nutupin satu nutupin lagi nutupin lagi enggak gue bikin produknya jadi dari satu botolnya itu kan ada botolnya ada tutupnya iya oh oke lu kuliah itu sambil kuliah? kuliah mau gue setelah stand up tapi berarti lu masuk pabrik pake jajah SMA pake orang dalam? iya gara-gara gue ini sekolahnya ikut sama yang angkatan lu 91 jadi pas udah lulus tuh gue KTP belum punya terus izin untuk kerja waktu itu 18 tahun kalau gak salah untuk masuk di pabrik sementara gue lulus tuh masih 17 tahun depan nah di pabrik lu punya temen enggak? deket ada orang Jawa baru Jawa sih kenapa? kan gak baru ada ada temen gue ada ada orang Jawa ada si danu gitu jamannya gitu jamannya 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 orang Jawa kayaknya orang Jawa di pabrik tuh kayak ada orang Jawa udah pasti gak mungkin kayak gitu tapi yang yang gue satu sip eh hitungannya satu satu sip kan satu lain gitu iya nah itu tuh banyaknya yang Jawa-Jawa gitu nyokap-nyokap udah lama nah Min gue mau bikin video klip nih Min ah? terus lu jadi bintang video klip mau nyokap gue nah konsepnya udah gue brainstorm disini aja konsepnya ada beberapa temen-temen gue yang sudah tidak punya ibu oh nanti ada di satu tempat gelap semua cuma ada follow spot 1 di tengah gue kasih frame ibu lu gede banget cuma ngeliatin 2 menit aja dah cabut lu pulang ih kagak ada fotonya Pras ah gak? masa gak ada? kagak ada ibu gue kan kagak main prankster enggak maksudnya kan bisa KTP foto apa kayak masih punya foto foto dia sendiri aja gini nih masa gak ada? siapa jelas ceweknya ya ya gak dapet dong mungkin orang ini yang mimik wajah lu waktu ngeliat itu lu kenapa bukan aktor gue? bukan masalah meragukan jadi orang tau di video klip oh gini untuk mamanya remin gitu ada dong fotonya? ada kali kayaknya ada ya? mau tapi? apa? jadi video klip? 2 menit? 2 menit tuang soalnya di selomo selomonya pelan banget jadi bisa 7 menit 2 menit lu cuma ngeliatin udah gitu kita setelin lagunya enggak setelin lagunya sih emang kosong banget di studio gelap dah ya pake lagu enak pas jadi ada ambiencenya kan lagunya rock soalnya males lu ntar ibu ibu bukan gitu bukan gitu seru ya remin echo seru ya seru 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 iya 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 tapi malu malu enggak gapasarlah gue ngeliat lu echo tuh sama kayak lu ngeliat komik-komik aneh gitu jadi kayak seru 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 mau ya? ya mudah-mudahan lah nanti cocok lah dicari lu fotonya tapi yaudah nanti gue tanyain lagi nih serius nih serius yes dapet satu tuh guys mantap mantap jadi kita tuh jagonya nondongnya langsung di in frame jadi buat bilang enggak tuh sulit gitu dua menit dia enggak peduli orangnya kalau emang enggak bisa bilang enggak bisa iya iya enggak tetap aja enggak enakan pasti mau gak? ada simsikoyer oh ibunya enggak ada? enggak ada simsikoyer lu simsikoyer juga belum gue kasih tau sih gue sebutin bisiknya aja bentar doang dua menit kali dia nonton ya? iya dari Malaysia langsung iya kan juga rantauan dia siapa lagi? lafina komik oh bukan 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 enggak rencana gue riski febian juga riski febian nyongkapnya juga udah enggak ada tuh gitu oh rin masih ada masih ama yang enggak ada ama yang enggak ada oke ya itu boleh lah nanti ah mantap kapan itu bulan apa? bulan depan kayaknya jangan lihat gue kan lu yang dia kalau enggak bisa bilang enggak bisa langsung bisa bisa aman 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 terima kasih rin manajernya bisa lu enggak ada manajer ya? ada asisten doang lu manajer juga enggak ada? enggak ada sendiri karena sejauh ini kerjaannya banyaknya direct gitu ke email enggak yang perlu dicari-cariin atau lu emang males masuk manajemen? ribet? dulu mah pengen kan waktu awal-awal beres kompetisi kan stand up tuh jobnya segitunya kan jadi kalau satu-satu klien kita yang ngontak tuh kuyang juga gitu apalagi nge-brief dari awal nih pengennya gini pengennya gini itu kan aduh cape banget pengennya mah ada yang urusin sekarang ada tapi temen sekarang temen tapi yang sebatas kontak person aja jatohnya bukan yang nyariin kerjaan tapi lu kalau diajakin manajemen mau gak lu? sekarang? iya kayaknya enggak dah udah gak ada keperluan gitu dulu kan karena gue gak tau apa-apa riders aja gue gak tau artinya apa dulu iya gue nanya-nanya riders apa sih? naik motor naik motor itu gue naik motor apa ya? gue kira sempas jadi pas ditanya sama apa nih Tia L.O gitu ridersnya apa mas? nanti kami siapin anjong riders apa ya? googling tuh akhirnya nanya-nanya oh nanya iya manager-manager komik biasanya si ini apa sih ridersnya? kalau lu apa ridersnya? kan dulu kan transportasi akomodasi sama konsumsi kan menurut gitu kan? iya jadi kalau transportasi ya dipastikan aja lu pengennya apa misalnya kalau pesawat atau misalnya mau mobil apa itu dipastikan akomodasi ya hotelnya misalnya bintang berapa smoking atau enggak sama konsumsinya mau berapa kali gitu doang itu penjelasan maksudnya lu nya apa gitu? iya itu dari guenya yang spesifik iya spesifik apa? kalau transportasi iya kalau luar kota luar pulau pasti pesawat lah iya pesawat terus ada pesawatnya? batik minimal gitu? minimal karena enak batik tuh di atas semua dapet makan oh iya kalau situ ini kan dapet pantun aja kan? bener 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 batik dapet makan enak jadinya enggak perlu sarapan dulu dari rumah mikirnya gitu gue enggak perlu jajan di bandara yaudah di pesawat aja roti-roti bedapet dapet roti gitu bener terus kalau dijemput dari bandara ke solonya ya mobil ab aja bebas pick up pick up gitu pick up mobil kan pick up mobil kan pick up bebas bebas iya kalau dia jemput pake pick up ya gue tandain bebas bebas paling kayak inova gitu justru gue agak gimana gitu kalau misalnya deh undangnya acara-acara perusahaan yang lumayan besar gitu yang undangnya pake pajero gitu kayak agak aduh harus lucu nih emang pernah gitu dulu jadi beban sendiri iya kayak Alpar gitu kayak iya anjing setara siapa nih gue gitu ya bener tau itu tuh jadi beban mending kayak inova aja deh gitu selama jaraknya juga kan gak jauh kadang ada yang kayak Kalimantan 6 jam perjalanan emang harus yang agak nyaman lah gitu biar enak tidur aku utusun pekan baru dijemput pake Alphard sama Mamat itu beban di dalam kedua tuh mampus kalau gak lucu mampus nih udah dijemput pake Alphard untung lucu fitnah Mamat aja 10 menit iya kalau misalnya gitu-gitu gue mah yang gak terlalu urgent ya seadanya aja tapi kan mereka juga karena udah sering nanganin talent jadinya juga ngerti standarnya minimal segimana yang paling males tuh kalau dijemputnya sama mobil pribadinya si Panitia ya kayak misalnya si Rion tiba-tiba gitu yang mempunyanya panitia bukan dia ngerental apa-apa gitu masuk kata gue anjing bubat rokok mobil apaan sih nyender dikit kata gue anjing apaan sih ini gambar masuk pilami bangsa ya minimal nyewa lah gitu ngerental mobil itu budget kali ngitung budget Apanza boleh lah Senia boleh lah kalau yang itu kan jelas kalau Apanza Senia tuh meskipun murah tapi itu kan mobil angkutan kan benar lalu kayak si Rion beliau tuh kan mobil pribadi banget iya betul-betul-betul kadang kan kita sebagai perantauan ini ke Jakarta terus diundang ke daerah gitu kan Rion terus dapet mobil yang bagus beban iya tapi aneh juga kalau dapet mobil pribadi iya kalau beberapa sering ada popok anaknya di sebelah sorry bang pas kita baru masuk dia mau beresin iya kita nunggu dulu anjing gak dapat iya itu kodenya tuh biasanya ini kalau mobil pribadi apa dari pas dijemput tuh yang jemputnya satu biasanya oh biasanya kan sendiri ada dua lah iya memang ada dua lah apalagi bales ngobrol biasanya kalau gak cewek cowok gitu panit ya kalau gak ada yang tua dikit ada yang muda jadi berdua kalau udah yang jemput sendiri drivernya juga dia wah ini mobil pribadi nih terus kalau udah nanya bang nanti duduknya di depan aja wah mobil pribadi karena kita sebagai sebagai orang perantauan juga gak enak ngomong Rin gitu makanya ngomongin perantauan gue mau ngasih tau sebagai perantauan nih harus punya banking aplikasi yang mudah semua kamu mau ada dari A sampai Z dari mau makan enak sampai dengan lihat rekap pengeluaran kita dengan mudah semuanya bisa kamu dapetin di banking aplikasi wonder by BNI teman-teman dan ya benar itu wonder by BNI itu sudah saya pakai juga buat jajan harian beli kopi juga beli nasi padang kayak gini dari wonder by BNI jadi beli macam-macam itu sudah bisa juga kayak investasi masa depan semuanya jadi lebih easy pakai wonder by BNI nah kalau kamu udah punya rekening BNI tapi masih pakai BNI mobile banking let's go segera pindah ke wonder by BNI karena wonder by BNI transaksinya lebih cepat dan bisa tanpa login iya benar sekali bisa cek aset kekayaan dari tabungan sampai investasi cukup di satu layar saja dan juga ada fitur insight yang bisa bantu cek detail pengeluaran kamu supaya gak boros-boros sekali kayak orang padang oke benar dan buat detailnya kalian bisa klik di link bni.id garis piring wonder strip pandeka atau bisa juga di klik di deskripsi episode ini ya ya wonder by BNI jadiin maumu mantap udah aku cuci tangan dulu ya lanjut ngomperin nah ini sebenarnya tadi tuh mau nanya ini kan tadi udah transportasi akomodasi kayak menu makanan kan misalnya kalau datang ke daerah tuh kayak apa nih yang paling rekomendasi kuliner disini ada minta jajan gitu sekarang gue ini sih lebih lebih makanan-makanan yang umum aja sebenarnya kenapa gak mau yang nyobain kuliner daerah kenapa gak mau karena pertama dari biasanya tuh diundang ke yang dekat-dekat laut gitu diundangnya seafood-seafood makannya nah gue baru sadar gue tuh ternyata ada alerginya gatel gara-gara terakhir ke Bengkulu makan kepiting gitu langsung gatel gara-gara Bengkulu berarti nih ngetes lagi di tempat yang lain gatel lagi gatel lagi gitu berarti seafood enggak iya terus ngetes lagi di rumah beli sengaja gitu kepiting-kepiting Bogor kayaknya biasa aja kali temen laut kali ya Trionta emang gatel juga jadinya seafood udah skip gitu di blacklist tuh kalau misalnya diajak makan seafood saya enggak deh iya mending ngasih padang-ngasih padang aja dah yang umum-umum gitu kayak nyobain eh bang disini kuliner kita ini bang ada ayam gini-gini lu tertarik nyobain itu oh nice info kayak Palembang Palembang PMP masa enggak kalau PMP biasanya yang dibawa aja sih kan kadang kalau makan disitu juga kalau yang di Palembang aslinya kan tempatnya juga enggak yang bukan resto iya iya tempat kecil jadi untuk makan ya mending di hotel lah makannya gitu simple sama kayak aku juga gitu Rin males aku keluar-keluar tuh apalagi kalau kita stand up kan dada tuh udah sakit Rin dari siang tuh kau juga pasti ngerasakan iya bagaimana nanti ya makan dulu yuk eh dosa-dosa-dosa sebelum selesai nampil enggak akan makan kalau dia lucu makanya makan gue enggak lucu aku di hotel lagi iya itu benar balik aku di hotel lagi nasa-nasa tiket pulang sekarang ada tapi kalau lucu kan jadinya kayak ayo kita makan kemana makan kita gitu iya enggak juga sih enggak juga tetap aja tapi aku udah lama kali enggak ambil job stand up sumpah enggak mau lagi karena udah kasihkan ini kali lo iya 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 betul di Jakarta ya betul podcast-podcast udah enggak mau lagi stand up corporate juga dua tahun oh udah enggak diambil biasanya kan kalau corporate camp ya makin materi lama lah gitu enggak juga enggak juga enggak tahu stand up nya udah gak ada lagi enggak gitu tapi kalau acara-acara keroyokan festival stand up gue masih semangat tuh kalau ini tuh kayak takut banyak takutnya berarti kerjaannya yang enggak mau ya gue rasa dampak dari kerjaan kayak gini karena udah keenakan begini nanti lagi remin juga akan ngerasain menurutku ngohos udah sama budgetnya sama kayak corporate ngapain aku stand up jangan sampe lah karena stand up tuh gue kan gak ngitung sebagai pekerjaan hobi juga ya iya jadi emang stand up itu tempat dimana gue bisa menjadi orang yang gue inginkan iya iya jadi bukan pekerjaan ya kalau corporate yang ada requestnya baru jatuhnya kerjaan padahal kan ada hal-hal yang gue sebenarnya gak pengen tapi harus dilakuin oh oke tapi kalau stand up nya banget mah stand up nya doang gitu itu mah bukan kerjaan buat gue udah rutinitas? iya kegiatan yang bikin gue happy aja dalam seminggu masih ada ngambil job stand up? ada dong ada dong ya masa gak ada? ya masa gak ada? oh ada yang gak ada ya? iya deh kalau gue tuh masih ada aja tapi gue nya yang penawarannya ada ada cuma yang sampe oke nanti dulu dah gitu iya 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 jauh 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 kalau gue mah ada stand up tapi bukan kerja oh iya corporate makeup kan sama aja stand up dulu ya gue masih ada lah gitu alhamdulillah lah seminggu sekalinya masih ada stand up karena ya gimana ya misalnya gue sejauh ini juga yang gue share ke media di luar juga kan gue stand up comedian iya iya betul betul lu kuat banget sebagai stand up comedian jadi tawarannya masih stand up ngebatasin gak? maksudnya dalam sebulan lu minimal ambil berapa atau target lu berapa? ngebatasin mah enggak kalau misalnya di sendiri gitu tapi kan kayak sehari dua kali tiga kali stand up gitu? oh iya itu mah ada sekarang udah ada kalau sehari dua mah gak mau gue oh sehari dua gak mau? iya kalau band rock itu jadwalnya mendingan satu aja dah gitu dulu pernah? dulu masih sehari dua sehari tiga gitu beneran stand up kan materinya beda-beda kan jadi deg-degannya tuh berkali-kali lipat gitu jadi pagi deg-degan siang deg-degan malam deg-degan gitu itu tuh ngenak ya stand up tuh deg-degan pengennya sehari aja udah sehari abis itu hilang rasanya oke tapi kalau nge-host kenapa harus libur? iya kayak gini nih maksudnya lu kan tadi bilang aku libur dulu dah seminggu iya emang jadwalnya juga jadwalnya lagi libur minggu ini kan syutingnya gak serapet bapak seru gak jadi host? menurut lu setelah lu coba? nah kan lu kan harus ngobrol nih kayak gue nih kayak gue nih keluarin aja keluarin aja belum belum coba jujur seru lah seru lah seru lah tidak ada pekerjaan yang gak seru yang tetep gue jalanin kalau kayak sinetron kan buat gue tuh gak seru tuh jadinya cuman sekali dua kali nyoba sekali nyoba nih dua kali mastiin nih yang ketiga kali udahlah gitu gak masuk gak masuk gitu sampai sekarang akhirnya sinetron gak film? film juga gitu awal-awal nyobain karena waktunya lu sama sole udah udah gitu nyobain tapi dari awal juga udah ngerasa gak kayaknya bukan gue nih gak nyaman di dunianya gitu terus tiba-tiba ditawarin lagi sama Radit wah diatasnya sole nih gitu jadi ada hal barunya lah kalau gue nerima ini yaudah mau gitu ditawarin lagi ke Belanda wah ada lagi nih yang apa namanya eskalasinya makin ini yang gue dapet selain pekerjaan ini tuh ada lagi nih yaudah terima gitu terus dapet lagi dapet lagi yang memang wah ternyata gampang nih kerjanya gini doang dan waktunya cocok tapi kalau disengaja-sengajain mah enggak ngambil film apalagi kalau yang didapet beneran cuman duitnya doang setuju gue setuju kalau udah duit yang dikejar susah dapet kenikmatannya betul kalau gue kan emang suka ngobrol sampai sehubung juga gue jabanin tapi kan kadang ada bintang tamu-bintang tamu yang ini ya koreng misalnya dianya gak kenal kita kitanya gak peduli dia gitu tapi kan sebagian lu harus banyak-banyak sebagian lu harus juga iya jadinya akhirnya tidak ngeblend gitu cuma kadang ada beberapa orang yang kayak gitu cuma profesional lu pernah gak dapet kayak gitu lu baru kenal pertama nih langsung ngobrol sejam mati lu yang dragging pernah lu pernah lu panik gak gimana nih nanya apa lagi pertanyaannya tuh sekarang lu mau salah ini gak gitu habis itu gak ada improv gak ada tertarik buan ngulik lagi enggak kalau udah sampe misalnya tengah jalan dan masih kayak gitu kan pasti kita kan akan nyoba kan aduh gak bisa lagi kayak gini udah gue ngobrol sama yang lain dulu aja deh ini seadanya ade deh ternyata emang tidak membantu juga jadi yaudah di iain aja sama kayak stenat kalau udah ngebom gitu yaudah di iain aja betul jadi tinggal evaluasinya evaluasinya gitu betul evaluasinya mau gimana nih lu mau nyari bintang temunya tetep yang random kayak gini hasilnya tetep bisa kayak gini atau bisa disaring lagi awalnya gue juga gitu tuh gue pengen kan PWK gitu tuh yang kenal yang kenal yang kenal mulai upgrade tuh iya seleb-seleb mulai ada yang promo film siapa film kayak pastian anjir gue gak pernah ketemu lagi dan gue harus ngejaga ritmenya kayak PWK biasa tapi lama-lama kebiasaan lebih tepatnya baal iya baal aja udah ngobrol haa udah sejam udah sejam selesai gitu aja berarti kalau dari yang PWK lu itu yang akhir-akhir tuh udah ini jatuhnya gak enak gak nyaman gak nyaman gak enak atau mulai yaudah nanti bisa ditonton lagi nih akhir-akhir itu iya gak gue lagi deh tapi gue masih profesional siapa bintang tamu tahir PWK yang lu masih menjadi diri sendiri berarti semuanya rata-rata semuanya rata-rata masih ya misalnya lu secara diri sendiri tuh kayak excited gitu semuanya excited apa kalimatnya lekit semuanya excited semuanya gue excited tapi gini deh gue tuh gue belum selesai yaudah gue tuh biasanya sudah mempersiapkan diri gue dari malam sebelum gue kerja kayak hari ini gue akan ketemu lu nanti gue juga ada ngambil iklan dan lain-lain gue tuh sudah deg-dekannya dari malam ketika gue bangun bodo amat gue bilang gitu bodo amat gue harus tetap ngobrol gue harus tetap happy jadi gue push diri gue buat happy jadi itu yang gue bilang baal tadi walaupun gue tau berat bodo amat lah kita kan komedia harus mau gak mau ketika sudah dapet press yang sangat luar biasa pasti lucu tuh menurut gue gitu kenapa? kok mau nanya apa? enggak gue nanya nih bang press itu udah sampai di titik ketawanya itu kita udah ngeliat kayak kayaknya ini bang press udah ketawa banget nih sama semua hal ini gak bisa ya kayak lu udah sulit ngebedain iya biasanya kan orang kayak ada ketawanya ini bukan dia ini bukan dia awal-awal awal-awal kalian-awal pasti kayak bang press maksudnya ketawanya tapi oke tapi kalau remin aku yang yang deg-degan waktu di situ? enggak dimanapun di air ini juga gitu kan aku udah tiga kali iya kan aku yang deg-degan gimana cara masuk ke orang ini biar tetap ngejaga ritmennya enak ini kan introvert banget orang ini iya ketemu sama aku yang extrovert parah semua orang introvert halo 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 gak boleh bercanda yang mana ya bercanda ya kalau ini kalau public speakingnya udah terlalu bagus tuh kadang kita suka susah bedain gitu oh iya du pernah ngomong gitu juga ya iya kalau public speaking susah bedain mana dia lagi tulus mana dia lagi gue tulus banget demi Allah demi Allah rumpang gini-gini tuh jadi sponsor jadi mikir tau nanti gue ditanyain mana press kerjanya tulus press hari ini kamu tulus gak tulus gue semuanya profesionalitas kan di atas segalanya di atas segala-galanya menurut gue kalau udah kerja mah gitu iya benar mood itu udah di luar itu udah gak ada hubungannya gitu mau lu wawancara orang yang gak lu suka sekalipun profesional di atas segalanya tapi lu ada pernah ngerasain kayak gitu belum benci banget tapi gue harus ha ha gue rewan remin belum kayaknya kalau ya gak suka-gak suka aja mah ada lah iya maksudnya sampai yang kayak aduh berat banget ini nih gitu aku juga belum sirin masih ya aku ada yang gak kusuka langsung gue blacklist oh gak jadi wawancara berarti gak jadi emang malah ada gue bukan di PWK tapi gue gak nyebut orangnya di PWK udah deal dealan cowok udah deal dealan Islam terus dia janji dateng waktu itu aku udah ngosongin waktu dong gak dateng dia padahal udah udah deal dealan hari itu steam udah siap semua udah kayak gini nih gak dateng dia alasannya sakit nah di kabarin hamin satu hamin dua jam di kabarinnya udah siap kayak gini sakit adanya gak dateng jadinya iya gue blacklist oh bilang gak udah tapi gue sepulitnya emang udah ini orang gak kurang nih eh beneran kurang gak dateng dia udah tau lah ya berapa kali tuh podcast-podcast yang lain kita mengundang ini gak mau aku oh di tempat lain diajak juga dia kalau aku ngomong kalau aku tetap mau jadi host aku diam gue bilang ngomong lah sendiri berarti orang yang cukup berarti ini orang yang cukup apa ya wajah tuh bisa kemana-mana maksudnya podcast kesini podcast kesini dia tuh bisa kelinik lo fleksibel orang yang suka safari youtube iya enggak 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 siapa ya lagi promo gak itu waktu itu niatnya promo? dia ada sekitar di tahun ini adalah adalah ya tapi akhirnya gak pernah ngobrol gak pernah kalau sama yang lu gak suka tapi ngobrol ada gak? tapi lu pernah ketemu tapi gue pernah ketemu di satu acara iya terus hee 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 gue peluk tuh kan dia gak liat tuh kayak gini dia udah tapi pernah gak beneran jadi ngobrol tapi sama orang yang sebenarnya lu gak suka gitu kan udah banyak tuh bintang tamu rumah dibanding gue masih circle-circle nya yang gue suka semua ternyata-ternyata belum ada tuh ya semuanya gue suka yang setelah ngobrol terus setelah podcast jadinya udah enggak sebelum podcast aku tuh gak suka terus aku terpaksa terus ini tapi tetap ngobrol akhirnya gitu gak pernah ya Bia lu mah juga jarang gak suka sama orang sih iya dia mau suka gak pernah gue ngejudge gue gak suka tuh sama dia karena gue belum pernah ketemu terus tiba-tiba gue gak suka gue gak pernah gitu mending pas udah ngobrol anjing juga nih oh ternyata gitu ketemu langsung jadi rekenya gue gak suka goreng juga lu awalnya emang dia temannya banyak semuanya diterima iya makanya disukai brand kan kalau lu belum pernah tuh kalau lu udah pernah tuh ketemu sama yang belum belum pernah belum pernah belum pernah semuanya yang dateng ke gue jadi tamunya masih dalam tahap kalau gue gak tau ya gue nah lu riset gak? riset kayak JKT 48 gitu kan misalnya siapa yang tau gitu nongkrong enggak apa enggak tapi enggak bukan yang gak suka halangannya cuma gue bisa sejauh mana untuk mengenal dia enak tapi peras jadinya kita ada kebutuhan buat nyari tau orang iya itu dia itu dia cepet kita tau orang ini lagi nyaman atau enggak udah hampir seribu gue ketemu orang ini aja udah tiga kali udah lebih berarti harusnya berapa podcast bang bang kamu cantanya beda-beda kadang beda-beda iya banyak lah yang beda-beda gue yang ketemu pertama kali juga marun tuh lu cinta luna gue ada di close the door masa lu suka sama dia? kan masa gue benci sama dia? kan gue belum pernah kenalan tapi kan itu di luar syariat enggak maksudnya jangan ke situ enggak enggak itu suka gak suka kan bener-bener salah ngobrol bukan soal yang kayak gitu justru karena itu justru karena itu justru karena itu kita kan bisa bertanya lu nyesel enggak begini? tapi lu mah enggak ada masalah apa-apa gitu enggak ada enggak ada gue malah nanya kayak itu oke dulu kayaknya udah pernah dioperasi dua perasa lagi iya ini dulu mah 400 cc 400 cc udah ganti 800 udah bisa parkir ada pengen mobil di mall di palen ya? iya dia taruh di palen iya bisa import ini nih bang buat cinya jadi ya gitu jadi gue seenggak kenalnya gue walaupun di luar sana mungkin dia aneh pas gue ketemu eh mana-mana aja gitu jadi hal-hal yang banyak dipertanyakan orang gue tanyain dia punya jawaban juga terserah bohong mantannya Dewi Persik masa suka sih? Aldi Tahir dulu gue benci sama dia sebelum sebelum ketemu tuh sebelum ketemu tuh males ada gak sukanya lah gitu iya ada gak sukanya ngobrol tuh yang itu ngobrol akhirnya suka karena dia bilang gue nih cuma buat nyari duit bro realistif realistif dia gue begini gue ya gimana popok baik gue gue sebenernya gak mau berantem sama lu oh yaudah baik-baikan terakhir gue undang lagi tuh di close the door jadi diem sekarang oh nah mati lu diem bener-bener diem dia jadi gak ada yang bisa diketahui dari dia yang kan gak tau dia kayak mempermainkan gue diem aja berarti uangnya udah cukup jadi gak perlu urus kayak ya malah lagi gak ada malah lagi gak ada dia bilang gue lagi gak ada duit nih pas kalau berarti kalau dia ada duit aneh aneh biarnya saya gak ada duit gitu balik lagi remin iya bener amin dengan lu punya kerjaan baru host dan juga stand up kalau film udah males udah males kalau ada tawaran lagi jadi host nambah lagi nih playlist lu host ini mungkin masih mau kalau gini-gini tapi kalau yang jadi host acara gitu belum host di tv gitu kembali lagi kembali lagi kembali 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 ada bidding-bidding remin liat ke kiri lu dia kurang gini brownies brownies mah brownies host brownies host brownies oh yang gosip itu iya oh malah atau apa gitu lu mau ngerin mau-mau aja sama 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 kalau aku sih belum terlalu terlalu ini karena kan gak tau mungkin abang-abang semua saya tuh masih penasaran nyoba apapun jadi kayak buat karena duitnya gak lah duitnya tv kamu tv duitnya kecil? kecil masih gak tau gue gak tau gue harus harus ring yang menyebutkan gak ada kalau strippingan lumayan lah strippingan lumayan masalahnya ada strippingan saya itu kalau yang brownies pagi-pagi kan tiap hari tiap hari nah iya kalau itu lain ceritanya tapi kalau nyoba-nyoba yang kayak gimana-gimana tuh masih mau masih perasaran jadi host kok kenapa langsung kayak jadi host ini enggak deh harus kayak gini kenapa gak mau nyoba aja gitu karena gue ngerasa gue emang gak bisa disana kalau yang gini-gini karena ngerasa masih bisa cuman masalahnya gue mau atau enggak nge-judge-nya tuh gak terlalu jauh lah gitu tapi kalau misalnya harus pake taksido rapi host acara grammy apa gitu enggak lah kemarin aja aku di acara ini paski yang di rcti oh ini anukong anukong tapi itu jatohnya kayak masih di rumah sendirilan iya masih di rumah komedia besoknya aku tiktok ada live tiktok acara acara gifnya temen-temen jangan jokoh ya amnyam nyam kenyang kan aku pada tadi kan nyoba eh remy live tiktok bang apa remy live tiktok ya kan tapi kan bukan amnyam nyam kenyang kan iya iya maksudnya kan kan harus amnyam nyam kenyang misalnya Ini anugerah, ini konten kreator, wording, 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 suka aku tuh, seru, selamat datang, suka aku, kalau lu keren, iya, karena gue ngerasa kemampuannya gak cukup lah, masih banyak orang-orang yang bisa, tapi kalau misalnya orangnya mau lu, gak mungkin, gak mungkin, banyak pilihannya gitu, Host suci, oh harus ke JLS itu, kita kesampingan dulu ke JLS, iya, 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 harus remin, iya, tapi karena formatnya udah gitu, yang dibutuhkannya adalah host yang funny gitu, untuk mengisi acara, kalau yang disuci mah iya kayaknya dibutuhkan, jadinya salah satu pendukung dari si acaranya ke seluruhan, Eh tapi kan lu gak jadi host suci kan ya, harus kan begitu kan ya, oh dulu, jaman-jaman lu rasa dulu, tapi kan diputus sama UUS dulu, iya, yang lima, UUS jadi host tuh langsung semuanya, UUS terus beberapa season, iya, belum lah kalau jadi host acara gitu mah, karena, ya kerjaan gue kan utamanya stand up gitu, mending jadi pengisinya aja, Terus sebenernya lebih cocok dia tau dari penampilan gitu, iya, buat apa? Ya buat jadi host-host formal tuh lu cocok tau, rambut rapi, badan oke, profesional, kalau gue, Mau kan liver guna,word grubber ngga, kita tuh bandal gitu, kak kaya apa ya? Bandal? Abad hulu bang, bandal tuh bang у kaya, apa tuh? Selen yam? Selen nganya amat di rencan lah gitu, iya amat di rencan lah, iya amat di rencan ulang.. Selen yam lah, pokoknya ga pantes ngadu kaya gini, dia mulut gwnya ngadu kok gitu kuncnya atau tidak enter, Kucang-ayang 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 Kalo sitkom, sitkom Sekarang sitkom, mending gue yang bikin Gue gak percaya sama penulis-penulis sitkom Kreatif yang gak kreatif Kenapa? Kenapa? Karena emang harus lucu banget yang datang ke lu Eh, kau tau aku pengen sitkom Dimainkan Hakim sendiri tau kau Press masuk Apa? Ya apa? Setelah kau masuk lah menurutnya Gue udah tulisnya di YouTube, press masuk bawa topi ini Gue kan dulu suka nonton ini api kan Jaman-jaman sulit, SOS, bajai Nah gue tuh emang seneng sebenernya Nulis-nulis misalnya 3 karakter nih Satu ngapain ngomong apa Nanti bercandaannya apa Main pola, pola apa nih Nah pas kita terjun langsung ke industri nya kan emang script nya gitu doang Biasanya benang merah doang Nah ini mah bukan sesuatu yang gue pengen Gue tuh pengen yang semua tuh namanya sitko mah Sad gitu Setuju gue Ya kan jaman-jaman friends gitu Semua kan lucu tuh karena sad Ada script nya Ada script nya Lu tau temen lu ngomong apa gue harus ngapain Ekspresinya gimana Bukan yang improv-improvnya itu lu gak Cuma jatuhnya ngelawak aja bukan sitko menurut gue Lu di main Hakim sendiri pernah? Belum Dilapor apa? Belum Masa lu belum? Belum Tapi pasti pernah ada panggilan dong Facebooker lu pernah Facebooker Belum Roasting waktu itu Belum Yang di TransTV pernah mah Wah TransTV ya? Iya apa namanya Republik Sosnet Oh VJ Oh Republik Sosnet Iya zaman-zaman itu Oh itu di Youtube namanya itu Lo roasting kan lu? Iya Roasting Rafi amat Rafi amat waktu itu Lu namanya Nikita Merja nih Nah kalo lapor pak kenapa lu tolak terus? Karena udah gak ada kebutuhan Dibicarain lu sama seluruh TV Kalo sketsa jangan remin deh udah gak usah gitu Gak mau dia gitu Gak usah gak usah Justru bagus kalo TV nya nge-ban gue di acara sketsa Jadi gak usah gue tolak lagi gitu Gak ada sih Gak ada sih Tapi serius lu ngerasa gak mau kayak Kayaknya gue pengen nyoba deh di lapor pak Udah kan gak pernah nyoba Beberapa yang mirip-mirip kayak gitu kan Di acara-acara lonton juga pernah gitu Iya Mau bikin pilot gitu Ngerasa kayak Enggak ah emang bukan tempat gue nih mah gitu Gue tuh seneng semuanya tuh Dari awal sampe akhir tuh udah minimal Ada konsepnya Dibanding yang ngelawak gitu Tanpa banyak persiapan Karena mungkin sekali dua kali bisa bagus Tapi pas lagi gak mood gak apa tuh Standarnya bisa jauh banget Standart itu kan gitu Gue gak bisa yang improve full gitu Karena gue gak bisa ngejaga kualitasnya tuh Minimalnya dimana maksimalnya dimana Apa karena malu nih? Malu apa? Ya aduh bukan tempat gue nih Acaranya Malu karena ini red acaranya gitu Iya Acaranya terlalu iya Geren acaranya gitu Enggak sih enggak Enggak ya Enggak juga Lebih ke gue aja ngerasa kayak Enggak Dan kayaknya masih banyak komik-komik yang butuh exposure dah Iya 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 Enggak kita semua Iya Sama-sama sama Kalau selama kita masih ada pilihan mah Kan bisa nolak-nolak aja Selama gak Enggak apa namanya Yang tanpa ada etika gak baiknya gitu Iya 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 betul Ya kalau gue sama Kayarin gue tuh mau nyoba semuanya karena Sebagai perantauan tuh rasa penasarannya tinggi Iya penasarannya tinggi Nyobain ini Jadi cobain ah Cobain ah gitu Apapun pengen dicoba Dan masih satu jalur dengan si stand up gitu Ada yang ngelawaknya Ada yang nge-hostnya Ada yang nulisnya Ada yang ini Jadi pengen ngelawaknya Karena kita dari daerah bro Karena kita lihat di Jakarta tuh Apa aja ada gitu Makanya sebagai perantauan kita suka banget Oh iya betul Apapun kita lakukan Ya acara Makanan pun Iya kan Makanan enak Apalagi makanan Yang jadi Asal rantau kita Tapi kadang makanan yang kita Mau Enggak ada promonya Kita kan sebagai perantauan suka nyari promo Eh jangan salah Bang Ros Karena sekarang itu kita punya ada promonya di Wonder by BNI Karena ada FOMO Full of promo Wuuuh Jadi mulai dari makanan enak Ngopi kekinian Atau belanja keperluan sehari-hari Tapi gak bikin dompet boncos Ah tenang aja Karena dengan banking aplikasi Wonder by BNI Kamu bisa dapetin banyak promo spesial Di merchant-merchant favorit kamu setiap hari Ya benar Mulai dari ngopi Ngopi Nonton Main-main sampai makan enak Kayak pagi sore ini Iya Ya kan Karena kita pakai Wonder by BNI Jadiin maumu Iya Kalau mau tahu lengkapnya teman-teman Bisa langsung ke BNI.id garis miring wonderstrip pandeka Atau bisa langsung klik di deskripsi di bawah ini episode-nya Mantap Ya gitu Remi Oh udah anda dingin tuh ya Maksudnya dingin gue sendiri tuh Emang gak mau makan atau emang Dia makan sedikit nih aku udah Makan dua sedikit gua Dikit dan lama Lama sedikit Iya Gue kalo makan biasanya sambil nonton anime Sama kayak Tio Sama kayak Tio Satu season tuh satu season Tapi kalo lu bisa bisa pintar ya Tio kok Tolol Kenapa patokannya harus nonton anime Iya Itu kebalian ya Itu kebalian ya Tio Dia tolol tapi pendakannya bagus Tio 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 Ada ga tahun ini Tahun ini Belum Tahun 2025 Mungkin ada Belum bikin sendiri biasanya Atau kerjasama sama Tua Kreasi Tahun 2025 Tahun 2025 kita membuka teman-teman yang mau kerjasama buat bikin show sama Tua Kreasi Yang udah asisnya siapa Omi? Yang udah asis Lu kan Belum ada sih Belum ada Belum ada ya Belum ada Rencana Rin lah Oh Rin Kalo dia keluar dari Chomika Oh udah mau keluarin Gue kalo bahas ini agak diem-diem aja lah Tapi gapapa lah Emang gapapa Chomika itu tempat untuk pendewasaan Ketika sudah dewasa dan mau keluar Bener Dia rasa siap mah ya tidak apa-apa Ya bener Kasarnya batu loncatan Gua sih Memang Panji memfasilitasi Komika-komika untuk masuk Chomika itu untuk batu loncatan Bener Gua setuju Setuju banget Desember udah Desember Gua bilang Kasih aja Masa dia nyangkut Sabar Masa dia nyangkut Sabar Dari kemarin Gua posting yang Kemarin ada Yano Gua posting yang Bahasa-bahasa WK Gua Diem semua Tapi hebat lah Lu kalo ga gabung Chomika gitu Lu untuk survive di Gua kan dari karyawan Gua kan dari karyawan Susah ga sih? Iya Susah Karena gua dari pertama ke Jakarta Ya Serum banget ya Gua makanya Bagus aja Bagus aja Bagus aja Bagus aja Gua tuh merantau ke Jakarta Emang ada niat gua tuh pengen hidup jadi stand up Tapi waktu pertama kali Gak mungkin dong Gua datang-datang kayak Gua pengen hidup stand up Gimana Kerjaan juga belum ada Belum ada Gak ada Kerja lah dulu gua di perkantoran Bukan Chomika nih Bukan Antara biasa aja Biar barengan tuh stand up nya Gua balik lagi Open mic lilin lagi Untuk kebutuhan ada dari kantor Ini fashion tuh Nanti sendiri kan Jalan terus Sudah oke jalan Menurut gua Oh udah mulai nih stand up Udah mulai enak nih Keluar gua dari kantor gua Karena juga Kayaknya gua juga akan monoton deh disini Udah tau gak akan kemana-mana nih Bener Pindah terus Nganggur sebulan terus ditawarin Mau ke Chomika gak? Di Chomika lu bisa stand up sekaligus kerja Yang mana itu juga satu Sesuai sama tujuan lu lah Sesuai Masuk Masuk gua disana kerja dulu Setahun habis itu ditawarin Udah Rin gak usah deh Langsung di retailin aja gitu Galan Sampai sekarang Itu calar lu untuk survive lah Di Yuma Kota Dengan keinginan gua tuh mau gimana Langsung Karena kan ada orang yang kayak Aku mau ngerantau deh Mau ngapain? Nyari kerja Emang lu maunya apa? Kerja aja dulu gitu Bahkan skill juga gak ada Dia tau mau apa Ras juga salah satu yang lama juga kan adaptasinya di Lama-lama 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 Bukan orang yang dateng-dateng Di saat nama lu besar gitu Bukan-bukan Lu suci dulu beres Sempat kemana-mana gak ada kabar juga Betul Sempat ilang gua tuh Gua balik ke Padang Ya gua ngikutin alurnya aja Dan gua suka melakukan apapun gitu Lu masih ngerima kerjaan-kerjaan kayak gini kan Misalnya bintang tamu Masih Podcast apa Gua ketemu lu aja pertama kali Ngeh lagi tuh di Noise Iya 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 Apa nge-backup Iya 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 Ini kita waktu itu Happy Broken Family Iya 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 Kamer 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 Iya 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 iyaz Uh Dia kan Wah ada diło Gua juga duduk samping di Tapi itu belum yang akhirnya besar kan Belum gua baru gabung MLE Gua sedang merangkak sekarang ulares Karena nyoka Iya Masih mencari jalan survive lah itu Buangnya iya Tiba-tiba itu bener-bener tiba-tiba tuh tiba-tiba rame aja, terus tawaran banyak ya gue manfaatin, terus gue bikin perusahaan Ngumpulin orang-orang di perusahaan biar, gue kan orang support sistem banget, gak bisa sendiri Makanya gue tanya, lu bisa sendiri kan, maksudnya ngerjain apa-apa sendiri, gue gak bisa Ini aja pertanyaan kayak ke lu aja, gue misalnya, ntar gue nanya apa ya ke si Ramin ya Jadi banyak yang bantu, jadi gue bisa survive sampai sekarang karena banyak orang di belakang gue Nah tim lu tuh yang sekarang temen-temen rantau juga, misalnya dari Padang juga? Gak, cuma berapa orang ya, 3 orang ya, eh 2, ya 3 orang, dari 12 harawan di Tua Kreasi Sisanya gue rekrut, gue rekrut, tapi gue Itu bukan cuma karena pertemanan ya, misalnya Bukan, profesional aja Iya profesional, gue tanya skillnya walaupun gondrong gitu kan banyak yang gondrong Ada standard ya tuh, panjang rambut? Ada-ada, segua lah minimal, segua Terus tapi ada juga yang keriting tapi, dianya Gue suruh gondrong kayak, bang ini keribu bang, kata dia Ya udah gitu, sisanya gondrong Tapi gondrong harus punya skill, ini banyak banget yang DM gue sekarang Karena foto-foto anak-anak tua kreasi Gondrong-gondrong Gondrong-gondrong, bang gue gondrong nih Tapi gue gak bisa apa-apa Ya, gue mati aja Iya, pangkas aja rambutnya Gak bermanfaat Apa? Gak bermanfaat Gak bermanfaat Gak bermanfaat Gue tadi mau bilang kayak, ngapain sih bangsat gitu Tapi di mulut gue tuh, jangan deh terlalu kasarin Gak bermanfaat, jadi gak bermanfaat ya Gak bermanfaat Gak bermanfaat